Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak akan lepas tangan pasca merelokasi sejumlah pedagang kaki lima atau PKL yang biasanya hanya jualan di tepi jalan raya ke Sentra PKL Food Colony dan Sayerasah, Pamekasan. Sentra PKL Food Colony beralokasikan di XRSUD Jalan Raya Kesehatan dan Sentra PKL Sayerasah berada di Jalan Raya Dirgahayu, Pamekasan. Guna meningkatkan perputaran uang di kedua Sentra PKL itu, Bupati Pamekasan Badrutama menyampaikan pihaknya baru berdiskusi dengan ASN yang membuahkan hasil rencana ASN wajib belanja di Sentra PKL itu setiap hari. Serta rencana kedua, Bupati Pamekasan itu akan menggelar sejumlah event. Salah satu opsi yang telah diterima ialah menggelar selawatan di Sentra PKL sehingga mengundang banyak orang. Hal itu sangat berpotensi untuk meningkatkan perputaran uang di dua objek tersebut. Kita akan fasilitasi, contoh, barusan kita diskusi kemungkinan teman-teman ASN dalam setiap hari harus berbelanja di sini minimal berapa atau setiap bulan berbelanja di sini minimal berapa. Kalau berbelanjanya di sini seluruh ASN dari kantor lewat sini, beli makanan di sini, terus kemudian dinikmati bersama keluarganya saya kira ini akan ada perputaran uang di sini. Kita juga akan tambah beberapa event tadi ada yang usul selawatan di sini, masyarakat hadir menonton karena butuh, karena haus beli airnya di sini, karena lapar beli makannya di sini. Dua Sentra PKL Food Colony dan Saya Rasa Pamekasan itu diresmikan oleh Bupati Pamekasan pada hari Minggu 22 Januari 2023. Ahmad Tamizul, Syahid Mujtahidi, KTV Pamekasan, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!